Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pemuka Dalam langkah menjaga kebukuranan dan kesehatan baik TNI Poli dan penyelenggara pemilu dalam menghadapi persiapan perhalatan penyelenggaraan kebukuran yang diberi wabarakatuh Karena kita belajar dan berkaca di Jumus Jumlah sebagai teman-teman penyelenggaraan pemilu yang kecapaian, sakit karena memang kesan Tidak banyak, mungkin tidak kurang, tapi hari ini kita lagi berantisipasi itu kewacaraan berlaku bersama dan diberi KPU dan Pawasu. Kejalan KPU, PPK dan PPS kita-kita libatkan pada hari ini. Pawasu juga melibatkan teman-teman PASCAM dan PAD, selamat datang. Terima kasih. Ada yang tersiap, apa yang tersiap? Mudah-mudahan sampai hari ini. Tapi kita tidak menurut lima, satu-mulut sekali. Saya ingin mengatakan PID. Saya ingin mengatakan PID. Saya ingin mengatakan PAPA PES yang banyak. selain dari kegiatan olahraga 106 bersama ini per hari kemarin juga kita sedang melakukan tes kesehatan bagi anggota KPPS terpiring tes kesehatan lanjutan berupa tes kolesterol buah darat, tekanan darat dan lainnya hari ini kita lakukan dan hari ini pun kita monitoring ke masing-masing kelurahan karena dibagi di kelurahan berapa puskesmas membawahi beberapa satu puskesmas membantu membawahi beberapa kelurahan kesiapan penyelenggara BKPU Bawaslu kemudian Neni Pohri ini sama-sama kita mengamankan dan juga menyiapkan kesehatan kita sehingga event mengatakan pembuatan suara rakaian pemilu dapat kita laksanakan dengan baik berapa banyak ada agen yang pertinian lagi sebelum komis? nanti kita lihat pesan yang harus disampaikan yang lebih penting ya sama-sama melaksanakan dengan baik sesuai prosedur dan kemudian amanah dan sama-sama kita jadi konsultas kota dan sama-sama semoga terpilih pemimpin yang terbaik amanah bersyukur kita bokus olahraga hari ini isu tahun 2019 terbanyak berbias berbias Mbak Bendy Mbak Bori dan penyelenggara sampai dengan tugas PPS maka itu kita hari ini kita menggelorakan semangat untuk berolahraga biar kita sehat sampai dengan selesai tahapan pemiluan suara tangan 14 berhitungan suara sampai nanti terakhir untuk semangatnya hari ini secara kondisivitas di Kekabugar Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita berkat kooperasi dari semua stakeholder kita adalah penyelenggara KBDU penawas dari KWDU Sampai dengan saat ini semua tahapan penyelenggara itu berjalan dengan acar wilayah juga sangat kondusif bagi segerang kita siap penyelenggara kita akan 14 Februari seolah karena itu bisa berjalan dengan baik dan seolah-olah bisa berjalan dengan sangat pesan bagi perangkat pemilu dan juga masyarakat yang pertama kita jaga kondisivitas kelayar di Kekabugaran Walaupun banyak berita di media sosial lalu di media-media lain yang tidak bisa lihat sekarang ini masyarakat jangan sampai terprovokasi disari dipahami betul tersebar di media dan jangan sampai merusak kondisivitas wilayah Mata-Mogor dengan lambat ditekan-ditekan yang mungkin dapat merupikan pribadi maupun kondisivitas wilayah Mata-Mogor kemudian yang kedua kita wajib mensukseskan dalam hal ini kehadiran para pemilih di TPS pada tahun 14 Februari itu jadi sangat penting pelancaran dan sukses yang terlaksana 2024 ini yang terakhir netralitas TNI Polri penyelenggara pemilih pengawas pengilih juga menjadi harga mati yang harus kita yakini semua pola tugas netral dan siap mengawal jalan pemilih 2024 pelibatan TNI dalam pelaksanaan pengamanan pemilih ini adalah sifatnya perbantuan kemarin sudah dilaksanakan gelar pasukan di Kodam 3 Seriwani kita menunjukkan bahwa kita siap memberikan bantuan kepada Polri dalam hal ini seluruh jajaran khususnya di Kodim Kota Bogor siap memberikan hubungan dalam kapun istri dan komistik mungkin tidak ada hal-hal yang dirasa kita perlu untuk ikut membantu atas permintaan dari KPU dari Kores Kota Bogor dalam hal ini kita siap untuk perbantuan itu seluruhnya siap kita juga punya batalion disini atas permintaan Toren seluruhnya personil siap memasukkan pengamanan dan mensukseskan kembali kembali normal Kota Bogor tidak ada DNA ribut-ribut dalam pemilihan fokusnya sekarang itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tahun 2019 84% tahun ini dari KPU menargetkan sampai 90% itu kita kejar makanya dalam beberapa saat terakhir ini kita terus menggabungkan menyampaikan kepada masyarakat hadir dan menyalurkan hak pilihnya sama 11 Februari oke berkongan terima kasih semua dukungannya teman-teman untuk menolong berkongan ini ise as Charles berkongan have Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Baik teman-teman TV Pramuka, cukup sampai disini Salam Pramuka kali ini, saya Zahra Masyar pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka